Aktor itu cuma ada dua, satu aktor pengalaman dan yang kedua adalah aktor intelijensi Aktor pengalaman ada orang yang sudah berpuluh-puluh kali naik di panggung Yang sudah main teater, main film, main apa segala macem Tapi main film ya figura doang, lewat-lewat doang gitu Tapi puluhan karyanya Tapi ketika bermain itu kering gitu Tidak ada sesuatu yang ditawarkan Tidak ada sesuatu, satu energi yang kuat dibandingkan Satu aktor intelijensi yang punya itu tadi Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial Dan itu yang paling penting dimiliki aktor Karena ketika kita memainkan satu perang Misalnya kita bermain peran itu dokter Atau peran-peran yang jauh dari kita Itu punya kesulitan lagi Kita punya usaha yang jauh untuk itu Punya usaha yang jauh untuk itu Jadi aktor itu bukan sekedar kita membaca teks Lalu memainkan dialog Tapi kita menghidupkan Kalau bahasa ada satu seniman Siapa sih yang pernah menyebutkan memanusiakan manusia Itu Benjol, Benjolanes Dari Bandung Memanusiakan manusia Itu kata-kata dia Itu secara mendasar Itu dari saya Untuk hal yang paling mendasar Nanti kita ngobrol lagi Mungkin Luna mau ngobrol Oh enggak ya Oh soal tema Oke Nah Ada lagi yang hubungan? Hah? Oke Baik Ini dulu saya pernah Bikin-bikin seperti ini Yang Apa-apa saja yang kita lakukan Karena memang Oh iya Tapi sejauh ini Apa yang sudah saya obrolin itu Nyampe enggak sih? Nyampe enggak Ada enggak sih yang mau ditanyakan? Sejauh ini ada enggak sih yang mau ditanyakan? Tanya dia Hah? Janganlah Udah aktor Aktor Angkat piring kotor Ada yang mau ditanyakan? Oke Mungkin Ada hubungannya dengan Proses Naik basenya Yang kita Kita kebrolin Artinya Di sini juga Kita mengumpulkan Puluhan aktor Dari Tio Pak Kusodeo Lukman Sardi Ada Doni Alamsya Dan ada Alex Abad Ada Edward Akbar Dan Banyak sekali aktor yang Kumpul Toro Margen Dan mereka punya Metode-metode yang Berbeda Walaupun Tujuannya satu Yang paling menarik Bagi aktor Bagi aktor adalah Ketika dia mendapatkan Skrip Karena itu tadi yang saya bilang Ini adalah kitabnya aktor Kitabnya aktor Ketika kita mempelajari skrip Untuk dasar kita mempelajari skrip Kita punya analisa skrip Analisa skrip itu Yang hubungannya dengan Keaktoran itu Yang tadi saya Bilang ya Bahwa kita sudah membaca Semua karakter Dan ketemu karakter kita Kita akan bertanya Ini karakternya Misalnya Saya disitu Bagudung Bagudung itu Artinya Tikus God Tikus God Kenapa sih nama saya Tikus God Apakah sesuai Sama dengan muka saya Atau apa yang melantar belakang Begitu Jadi Yang melantar belakangnya Adalah bahwa saya Ditemukan Di dalam God Oleh si supir Ketika saya masih Sangat kecil Gitu Lalu Di dalam skrip Apa saja sih Di dalam skrip ini Yang selalu saya ucapkan Dan Apa yang tidak saya ucapkan Dari situ bahwa Akan ketemu nanti Dari apa yang sudah dicari Mengenai pendidikan si karakter Akan ketemu bahwa dia Tamat SMP Yang tidak pernah sekolah Dari kecil Kerjanya berantem Segala macam Itu si Tokoh Bagudung Ada tokoh-tokoh Lain lagi Misalnya Wartawan Atau ada satu tokoh Cewek Siapa nama Hana Hana itu salah satu Karakter yang Unik sekali Yang dari awal Film Sampai Mendekati ending Dia tidak Tidak ada Dialog Sama sekali Enggak Itu tidak ada Dialog sama sekali Apa Yang membuat dia Seperti itu Dia punya Pencarian sendiri Karena Bagi si tokoh Siapa nama Tokohnya Anissa ini Latar belakang itu Menjadi Sangat penting Karena Ketika kita bermain Satu film Kita disuruh Misalnya adegan kita Itu oke Ini adegan kamu Ini nangis ya Adegan kamu Ini begini Itu-itu sangat gampang Tapi justru Ketika kita bermain Satu film Dan kita Lebih sering memainkan Subtext Bahwa ada Teks yang tidak bisa Diungkapkan Tapi semua bermain Dalam pikiran kita Itu Lebih punya Kesulitan Yang besar Dibandingkan Kita hanya Bermainkan Memainkan Teks Apalagi Di dalam Nightbus itu Karakter itu Banyak sekali Karakter itu Banyak sekali Dan bagaimana Supaya karakter Satu dengan yang lain Itu Kelihatan berbeda Maka Tugas Ini tugasnya Ini lebih keseluruhan Bahwa kita sebagai aktor Aku yang mencari Mencari karakter Misalnya saya Bagudung Kemudian Hana Dan yang lain-lain Mencari karakternya Masing-masing Dan itu Kerasa berbeda Itu Pekerjaannya Sulit sekali Makanya Skrip Itu yang Harus Menjadi Hal yang Paling utama Yang harus kita Pelajari Saya pikir Kayaknya Kalau kita ngobrol Ditanya Saya lebih-lebih Enak Si ini Sekarang Jadi Syukurnya Untuk Naik bus Sendiri Ini agak beda ya Sama film-film lain Naik bus Sendiri Saya sangat Paham Karakter itu Karena Pertama Saya menulis Serpennya Kemudian Sosok itu Sudah ada Dulu yang Memang saya Gambarkan Tokoh itu Ada Tokoh yang Saya mainkan Dan saya tidak Punya kesulitan Untuk itu Untuk Untuk mempelajari Karakter itu Tidak Tidak Punya kesulitan Nah Menganalisa Karakter Sibagudung Tersebut Dari Tokoh yang Sudah ada Kemudian Dari Apa yang Saya Saya Pelajari Tentang Apa sih Kernet Latar belakang Pendidikannya Latar belakang Sosial Orang tuanya Mati Dan meninggalkan Dia Karena dia Bandar sekali Mabok dari kecil Atau segala macam Kemudian Apa yang Dikatakan Dan apa yang Tidak Dikatakan Apa yang Dilakukan Dan apa yang Tidak Dilakukan Itu Prosesnya Itu Karena saya Berada di ruang Yang sama Dengan si penulis Maka saya Paham sekali Mungkin Ketika kamu Nanti Memainkan Satu Satu Play Atau Film Dan kamu Mendapatkan Satu peran Misalnya Peran kamu Apa ya Kita Satu contoh Yang dialami Si Tom Cruz Itu Disklansia Disleksia Disleksia Misalnya Toko kamu Itu Dan kamu Sampai pada Tingkatan Kamu Tidak punya Rasa takut Itu kan Pekerjaan Yang sulit Bahwa kita Itu Tidak bisa Oke Tidak Membaca Itu susah Dan kita Menghafal Susah Tapi kita Tidak punya Rasa takut Sementara Kamu Ngeliat Rambut Dikit Aja Kamu Sudah 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 Ketakutan Dan kamu Harus Bermain Flag Kalau kita Bermain Oke Ini Adegan Ini Kamu Nangis Kamu Oh Itu Aku pikir Sehingga Gitu Sulit Tapi Bermain Di tengah Tengah Itu yang Sulit Apalagi Perannya Seperti Itu Itu Lebih Sulit Mempelajarinya Artinya Bahwa kita Menguliknya Itu bukan Lagi Kepada Latar Belakang Secara Fisiologi Aja Karena Memang Kalau secara Fisiologi Dengan Cara dia Berjalan Cara dia Melihat Cara dia Ini Itu Gampang Tapi Justru Psikologi Karena Untuk Memainkan Peran Yang Seperti Itu Butuh Waktu Yang Tidak Sebentar Saya Pikir Itu Karena Hubungan Kita Sebagai Aktor Kita Akan Putus Dengan Penulis Kita Mendapat Skenario Dan Kita Tidak Akan Ada Komunikasi Dengan Penulis Kita Mencari Sendiri Kita Memulik Sendiri Itu Pekerjaan Yang Yang Berat Gitu Bisa Terima Beru?